HP harga menengah merupakan pasar paling gemuk buat vendor Peminat HP 3 jutaan terbaik ini merupakan kalangan yang punya uang cukup untuk membeli tapi sangat selektif dalam memilih HP spesifikasi tinggi Tidak terlalu mengherankan jika HP harga 3 juta yang tersedia di pasaran sangat melimpah jumlahnya Vendor HP selalu berlomba menghadirkan smartphone terbaru untuk semen ini Buat kalian yang tengah mencari handphone kelas menengah 2022 dengan spesifikasi mumpuni Berikut kami hadirkan daftar HP harga terjangkau paling bertenaga Sebelum masuk ke inti pembahasan mohon klik subscribe dan like-nya dulu Bantu channel kami untuk selalu berkembang dan memberikan HP baru setiap harinya Yang pertama ada Infinix Note 12 VIP Layar Infinix Note 12 VIP berukuran 6,7 inci dan sudah menggunakan tipe AMOLED Full HD Plus Dan refresh rate mencapai 120Hz yang menjamin aspek grafisnya Smartphone menggunakan 3 konfigurasi kamera belakang bertipe 108MP 13MP ultrawide, 2MP makro, kamera selfie 16MP yang mendukung fotografi dengan hasil memuaskan Otak dari Infinix Note 12 VIP menggunakan chipset Mediatek Helio G96 yang sama seperti versi Note 12 Ponsel mempunyai RAM 8x256GB Baterai Infinix Note 12 VIP memiliki kapasitas 4500mAh dengan dukungan fast charging 120W Terlalu rendah untuk HP dengan harga 3 jutaan dapat spek sebagus ini Berikut ini adalah harga terbaru dan spesifikasi lengkapnya Yang kedua ada Xiaomi 11 Lite 5G HP ini sudah menggunakan layar AMOLED dengan resolusi hingga Full HD Plus Refresh rate layarnya pun ada di level 90Hz Performanya akan didukung prosesor kelas menengah Snapdragon 780G Salah satu prosesor terbaik di kelasnya ini Akan mendapat dukungan RAM 8x256GB Bagian kameranya pun sangat menarik Xiaomi 11 Lite 5G Mengandalkan 3 buah kamera utama di bagian belakang Masing-masing dengan sensor wide, handle 64MP, ultrawide 8MP, dan macro 5MP Kamera depan 20MP yang ada pun sudah bisa merekam video dengan kualitas hingga 4K pada 30fps Untuk urusan daya tahan ada baterai 4250mAh dengan fast charging 33W Berikut ini adalah harga terbaru dan spesifikasi lengkapnya Yang ketiga ada ZTE Akson 30S Setelah hiatus beberapa tahun ZTE mengumumkan Akan kembali memasarkan smartphone Anyar ke Indonesia Perangkat itu tampaknya akan segera dirilis dalam waktu dekat pasalnya Beberapa smartphone buatan perusahaan asal Cina itu telah muncul di situs TKDN Kemenperin ZTE Akson 30S menampilkan layar Full HD Plus AMOLED 10bit 6,9 inci Yang menawarkan resolusi layar 2460x1080 piksel Dan kecepatan refresh 120Hz Di bawah tenda perangkat ini ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 870 ZTE Akson 30S yang baru diluncurkan hadir dalam 2 varian memori Yakni RAM 8GB Dengan penyimpanan internal 128GB Seharga 237 dolar atau sekitar 3,5 jutaan Terkait kamera ZTE Akson 30S Memiliki pengaturan quad camera utama 64MP Sensor ultrawide 8MP Lensa makro 5MP Dan sensor kedalaman 2MP Di sisi depan ada selfie 16MP Untuk mengambil foto narsis dan panggilan video Ada pun perangkat lunak perangkat menjalankan sistem operasi Android 12 Out of the box dengan antarmuka custom MyOS perusahaan sendiri Smartphone ini ditenagai oleh baterai 4200mAh Dan mendukung pengisian cepat 55W Berikut ini adalah harga yang ada di toko online Yang keempat ada Sharp Aquas R5G Sharp Aquas R5G menggusung layar IPS berukuran 6,5 inci Dengan resolusi Full HD+, Refresh your X 60Hz serta kecerahan 600 nits Untuk fotografi ponsel ini dibekali kamera selfie 16MP Serta 4 kamera belakang yang terdiri dari ultrawide 48MP Kamera utama 12,2MP dan telephoto 12,2MP Untuk selfie-nya berukuran 16MP Di sektor dapur pacu Sharp Aquas R5G Diotaki chipset Snapdragon 865 Chipset itu juga dipadukan dengan RAM 12GB Serta penyimpanan media 256GB Baterai Sharp Aquas R5G berkapasitas 3730mAh Dengan dukungan fast charging Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kelima ada Poco X3 Pro Layarnya berukuran 6,67 inci Dengan kualitas mencapai FHD+, Layar HP ini juga memiliki refresh rate 120Hz Yang dijamin akan sangat yaman untuk bermain game Untuk kalian yang mencari HP untuk gaming Series ini jelas bisa menjadi pilihan Mengingat harga HP Poco X3 Pro juga sangat terjangkau Dari segi kamera 4 buah lensa Disediakan dengan kualitas yang cukup baik pula Masing-masing dengan sensor utama 48MP Ultra-wide 8MP Macro-camera 2MP Dan depth sensor 2MP Untuk kamera depannya ada sensor 20MP Semua fitur menarik akan mendapat dukungan tenaga Dari baterai 5160mAh Dengan fast charging 33W Dukungan koneksi NFC Dan sertifikasi tahan air Dan debu IP53 Juga membuat harga HP Poco X3 Pro Terasa semakin murah Dengan harga yang cukup terjangkau itu Penggunaan chipset Snapdragon 860 Jelas terasa sangat istimewa Chipset yang dulu sempat digunakan Series HP flagship tersebut Akan dibantu kinerjanya oleh konfigurasi memori besar Antara 6x128GB Dan 8x256GB Yang bisa kalian pilih Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang ke-6 ada Samsung M23 5G Spesifikasi Galaxy M23 5G Memiliki layar 6,6 inci FHD+, Dengan refresh rate 120Hz Sehingga nyaman untuk scrolling media sosial Atau streaming Perangkat ini didukung RAM 6GB Dan memori internal 128GB Samsung Galaxy M23 5G Juga didukung fitur RAM Plus Hingga 6GB Dengan begitu total RAM di Galaxy M23 5G Bisa mencapai 12GB Guna menyokong kinerjanya Galaxy M23 5G Ditopang chipset Snapdragon 750G Yang sudah dibekali konektivitas 5G Artinya di Indonesia perangkat ini Sudah bisa dipakai mengakses jaringan 5G Yang tersedia di sejumlah titik Smartphone ini mengusung baterai 5000 mAh Dan pengisian daya cepat 25W Berikut ini adalah harga dan speknya Yang ke-7 ada iPhone XR Layarnya lebih besar dari iPhone XS Karena berukuran 6,1 inci Perangkat ini memiliki takik di bagian atas sudut melengkung Dan rasio aspek 19,5 banding 9 yang tinggi Kalian akan mendapatkan kualitas layar iPhone Dan teknologi LC Di liquid retina 6,1 inci Yang bisa menghasilkan visualisasi yang tajam Dan warna yang mencolok Beralih ke lensa kamera Apple Telah memasangkan lensa yang sama Dengan resolusi 12MP Di bagian belakang dan kamera true depth 7MP Pada bagian depan Speaker atas dan bawah pada iPhone X iPhone XR mengeluarkan suara stereo Dan kalian juga dapat merekam video Dengan kualitas yang sama Smartphone menggunakan prosesor A12 Bionic Yang sama dengan iPhone XS Namun Apple mengklaim telah menambahkan Peningkatan kecepatan sederhana Dalam penggunaan sehari-hari Dan peningkatan grafis yang lebih mengesankan Selain itu baterai adalah salah satu keunggulan Dari iPhone XR Apple menjanjikan daya tahan baterai Untuk pemutaran video 1 jam lebih lama Dan penggunaan internet 2 jam lebih banyak Sama seperti iPhone 7 dan seterusnya Apple mengklaim bahwa iPhone XR dapat bertahan hingga 30 menit dalam air hingga 1 meter Karena mengusung IP67 Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga Yang ada di toko online saat ini Yang kedelapan ada Redmi Note 11 Pro 5G Redmi Note 11 Pro 5G mengusung layar AMOLED 6,6 inci Beresolusi Full HD+, dengan refresh rate 120Hz Perangkat membawa 4 kamera belakang berkonfigurasi 108MP 8MP ultra wide, makro dan depth sensor 2MP Punch hole pada bagian depan digunakan sebagai tempat kamera selfie 16MP Redmi Note 11 Pro 5G Di varian Indonesia membawa chipset Snapdragon 695 Chipset menengah terjangkau Snapdragon tersebut Dipasangkan dengan RAM 6GB atau RAM 8GB Perangkat pengemas baterai 5000 mAh Dan mendukung teknologi pengisian cepat 67W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang ke sembilan ada Realme 9 Pro Dengan membawa slogan yang sama yakni Capture Delight, Realme 9 Pro hadir dengan beberapa perbedaan Perbedaan pertama ada pada chipset yang digunakan Realme 9 Pro Di persenjatai chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G Pada bagian layar Realme 9 Pro memiliki ukuran lebih besar Yakni 6,6 inci dengan resolusi FHD+, Yang mendukung kecepatan refresh hingga 120Hz Varian ini juga memiliki baterai berukuran lebih besar 5000 mAh Namun dengan kemampuan pengisian daya yang lebih lambat hanya 33W Ponsel yang ditawarkan dalam varian 6x128GB dan 8x128GB ini Juga memiliki konfigurasi 3 kamera namun dengan kemampuan yang berbeda 3 kamera tersebut terdiri dari kamera utama 64MP Kamera ultrawide beresolusi 8MP Dan kamera makro beresolusi 2MP Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Dengan performa dan teknologi canggih yang terus mengalami update perubahan posisi HP di segmen ini Memang terasa begitu cepat Meski beberapa smartphone Android lama masih duduk manis Tapi series terbaru mulai ambil bagian menggeser posisi para seniornya Sehingga kini turun menjadi HP bekas dengan harga lebih terjangkau Itulah dia jajaran HP 3 jutaan terbaik 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!